Perempuan di Deli Serdang, Sumatera Utara menjeburkan anaknya ke seluruh renal sehingga meninggal dunia. Dari penyelidikan polisi terkuak tersangka pernah membunuh anak kandungnya yang lain. Perempuan ini ditangkap polisi atas tuduhan membunuh anaknya yang berusia 1 tahun 9 bulan. Korban, anak hasil pernikahan dengan suami keduanya, dibuang ke saluran drena sedekat rumah mereka di desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perbuatan keji terungkap dari laporan warga ke polisi. Penangkapan tersangka berdasar keterangan sejumlah saksi dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Tersangka berbohong kalau anaknya diambil paksa suami kedua hingga akhirnya mengaku kalau korban sudah meninggal dunia. Beliau mengaku bahwasannya anak tersebut dibawa oleh ayah kandungnya, suami yang terdahulu. Dan dia mengaku bahwasannya anak tersebut sudah mati dan dibuang di ujung di lokasi tambak tersebut di Dusun 13. Dalam keseharian, tersangka dikenal pendiam dan jarang bergaul. Orangnya pendiam, ya saya pun nggak banyak cerita sama dia, Pak. Udah lama ya, Bu, kenal sama pelakon? Dua bulan lah orang kenikah. Dari hasil penyelidikan polisi, perempuan berusia 29 tahun itu telah melakukan pembunuhan dua kali. Pada pernikahan pertama, tersangka dikaruniai satu anak laki-laki berusia 9 bulan yang dibunuh dengan memasukkannya ke sumur belakang di dasar kota Datar Deli Serdang, Sumatera Utara tahun 2020. Ia berdalih kesal kepada suami pertamanya yang pecandu narkoba dan sering bertindak KDRT terhadap dirinya. Nah, kemudian kami cek TKP yang benar, dia mempunyai anak pertama yang dikubur tidak jauh di rumahnya dan meninggal di lemparnya ke dalam sumur. Setelah dapat informasi di lapangan, kita tanya lagi, kau cek lagi sama asli tersangka. Tersangka membenarkan dan mengakui bahwa tahun 2020 dia juga membunuh anaknya. Pada pembunuhan anak yang kedua, tersangka berdalis sakit hati pada mertua dan suami keduanya. Ia dituduh membuang sampah di samping rumah kakak Ipar dan menghabiskan uang belanja. Awalnya dia bilang sakit hati, dimarahin mertuanya karena dituduh membuang sampah. Yang kedua, dia bilang ada sakit hati dengan suaminya karena suaminya sering marah-marah dan tidak memberikan uang belanja. Tersangka dijerat pasal tentang penganian anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan akan ditambah sepertiga hukuman karena pelaku adalah orang tua anak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deliserdang, Sumatera Utara.